Pasca viralnya video ritual selawat Pancasila di makam Sawung Galing, Surabaya, Polsek Lakar Santri terus melakukan pengawasan agar ritual tersebut tidak terjadi lagi. Polisi melakukan mediasi dengan berbagai pihak agar tidak berkembang menjadi konflik sosial. Kepolisian Polsek Lakar Santri terus melakukan pengawasan di makam Sawung Galing yang berada di Jalan Lidah Wetang, Gang 3, Surabaya. Disinilah lokasi ritual selawat Pancasila berlangsung. Polisi ingin memastikan tidak ada lagi aktivitas menyimpang yang meresahkan masyarakat. Sebelumnya beredar video ritual selawat Pancasila yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan Paguyuban Sawung Galing. Video ini direkam 18 Januari lalu. Setelah dilakukan mediasi, baik Paguyuban Sawung Galing, warga ulama, serta perangkat desa setempat menyepakati tidak akan ada lagi aktivitas selawat Pancasila. Bahwa kita tetap melakukan pengawasan, preventif tentunya dengan pencegahan supaya tidak melebar kejadian seperti ini. Karena berdampak luas yang bisa membahayakan seni-seni, kerumpulan beragama, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara Juru Kunci Makam Sawung Galing, Surabaya mengaku jika kejadian ritual selawat Pancasila baru pertama kali terjadi. Kejadian ini membuat pihak Juru Kunci akan lebih selektif terhadap tamu yang akan berziarah ke Makam Sawung Galing. Terima kasih telah menonton!